Intro Assalamualaikum semua Halo kembali lagi di dapurnya Ulva Kali ini dapurnya Ulva mau bikin kue mangga Jadi teman-teman kue mangga ini resepnya aku bikin sendiri loh Terus ini adalah kue pertama aku yang aku dekor Jadi maaf ya kalau dekornya itu masih berantakan masih ala kadarnya gini Tapi jangan salah walaupun masih ala kadar gini Rasa kue ini enak bikinnya juga gampang dan pastinya anti gagal Jadi teman-teman dicoba ya resep ini Oke langsung aja siapkan bahan-bahannya Nah disini ada mangga yang dihaluskan Terus gula pasir Tepung protein sedang Mentega cair Es peh Susu bubuk Telur Dan juga vanili cair Nah ini semua adalah bahan untuk kuenya ya Selanjutnya Ini ada air Terus mangga halus Gula Dan ini adalah tepung maizena Ini bahan untuk selai Selanjutnya cara membuat Nah pertama-tama aku mau bikin kuenya dulu ya teman-teman Jadi aku masukin telur Gula Es peh dan vanili Kedalam baskom Terus aku mixer sampai mengembang Nah untuk vanilinya bisa diganti dengan vanili bubuk ya Ini aku pakai vanili cairnya setengah sendok makan aja Nah untuk manganya teman-teman bisa menghaluskannya dengan cara di blender Tapi jangan dikasih air ya Nah mixer adonan telur ini sampai mengembang Dan kental Terus berjejak Nah ini udah hampir Mengental dan berjejak Tunggu aja Ini udah jadi Kalau udah Kental putih berjejak seperti ini Tandanya udah jadi adonan telurnya Selanjutnya tambahkan tepung terigu dengan susu bubuk Terus diayak Masukinnya dikit-dikit ya Jadi aku masukkan tepung terigu ini dengan susunya beberapa kali Tapi aku gak masukin semua di video ini Nah aduknya pastikan Gak ada endapan di bawah Supaya kuenya gak bantet Terus ngaduknya juga pelan-pelan aja ya teman-teman Supaya gelembung yang udah kita bikin ketika Ngemixer telur tadi Gak pecah Jadi kuenya gak bantet Oke selanjutnya Ini aku masukin Tiga cair Dan aku aduk kembali Sampai benar-benar tercampur rata Jadi pastikan Semuanya itu tercampur rata Supaya kuenya gak bantet ya teman-teman Dan gunakan telur suhu ruang Jangan lupa ya Nah ini aku udah siapin loyang ukuran 15 cm Terus aku olesi mentega dan ditaburi dengan tepung Nah selanjutnya adonannya aku masukin Kemudian aku oven selama 25-30 menit Dengan temperatur 180 derajat celcius Nah ini aku lagi bikin selai ya teman-teman Jadi gula, tepung, mesena dan air Aku larutkan dulu sampai benar-benar larut Baru aku masak dengan Mangga yang sudah dihaluskan Nah untuk membuat selai ini Pastikan benar-benar kental Karena kalau gak kental Nanti kayak punya aku Ketika aku aplikasikan di kue Dia gak mau nempel Sehingga aku harus masak ulang Selainya ini sampai dia benar-benar kental Jadi teman-teman pastikan Punya teman-teman selainya kental ya Nah sambil diaduk-aduk Nah punya ku cuma sampai kayak gini Ternyata ini belum kental Jadi teman-teman Masak lebih kental dari punya ku ini ya Supaya nempel di kue Nah ini kuenya udah jadi Bisa dicek Menggunakan lidi atau tusukan sate Kalau gak ada yang nempel seperti ini Tandanya sudah matang Selanjutnya aku mau bagi kuenya Jadi tiga bagian Nah ini aku udah mulai Mau mendekor Ini aku kasih buttercream Sedikit di piringnya Supaya kuenya gak geser kanan-kiri Nah selanjutnya ini aku kasih Simple sirup atau sirup gula Ini bikinnya gampang Teman-teman tinggal rebus air dengan gula Perbandingannya 1 banding 1 ya Jadi misalnya gulanya 200 gram Airnya 200 cc Nah ini aku lagi kasih buttercream Ini aku kasih buttercreamnya Sedikit aja Ini aku ratakan Jadi aku kasih sedikit aja Karena aku gak suka buttercream Jadi aku tipis-tipis aja gini Kalau teman-teman suka buttercream Bisa ditambah ya Nah ini udah tumpukan yang ketiga Dan aku kasih simple sirup lagi Jadi ini opsional Teman-teman bisa kasih Ataupun enggak Tapi kalau dikasih sih lebih baik Karena akan membuat kuenya itu Lebih lembut Terus Pokoknya lebih enak Nah ini aku mau mulai mendekor Jadi teman-teman Ini benar-benar pertama kali Aku dekor kue Jadi maaf ya Kalau masih berantakan Jadi sebisa aku aja dekornya Karena aku juga Cuma pake peralatan seadanya Apa yang ada aja aku pake Aku belum punya peralatannya Mungkin nanti aku mau beli Jadi asal rapi aja Nah mungkin segini aja ya teman-teman Nah selanjutnya Atasnya aku mau kasih gini ya Ini nanti mau aku kasih mangga Potongan mangga di atasnya Jadi teman-teman Jadi teman-teman bisa dikreasikan sendiri ya Kreatifitasnya teman-teman Seperti apa Sesuai selera teman-teman aja Nah ini aku udah mau kasih selai mangganya di atas Nah untuk selai ini di atas masih bagus aja Tapi ketika aku aplikasikan di pinggir ini terlalu encer teman-teman Jadi aku harus memasak ulangnya Karena ini terlalu encer Kueku jadi berantakan Dan aku harus mengalap pinggiran piring ini Dan memasak ulang selainya Nah ini setelah aku masak ulang Selainya mau kental kayak gini Tapi kueku udah berantakan Ada bekas-bekas selai yang encer tadi Jadi maaf Kalau kurang rapi ya Nah jadi kurang lebih seperti ini Ini aku udah nyoba Rasanya tuh enak, lembut Aku paling suka sama selai mangganya yang di atas ini Teksturnya tuh lembut Terus kalau dipadu-padankan dengan kue sama buttercreamnya Rasanya tambah enak Jadi buat teman-teman Dicoba resepnya ya Ini cocok banget buat pemula Karena kue ini gampang banget bikinnya Dan pastinya anti gagal Oke teman-teman Sampai disini dulu videonya Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa buat subscribe dan like Terus kalau teman-teman punya saran atau kritik Atau request atau pertanyaan Silahkan tinggalkan komen Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax